Intro Film dimulai dari adegan, di Mana seorang reporter berita sedang menceritakan tentang droid di TV Droid adalah sejenis robot yang berjalan dan strukturnya mirip dengan manusia nyata Tapi itu adalah robot besar Robot itu sekarang benar-benar siap Untuk percobaan terakhirnya dan untuk menunjukkan kepada orang-orang bagaimana cara kerjanya Itu dibawa ke kota Dengan itu, itu juga ditayangkan langsung di TV Reporter mengatakan bahwa jika kita akan memakai gelang kita dapat mengontrol droid kita Berarti robot ini Ia akan menuruti perintah kita Kemudian kita melihat bahwa robot berjalan sedang memindai manusia kota Orang-orang di tempat itu kesal oleh mereka Karena mereka tidak mau memberikan tempat mereka pada robot Karena robot-robot itu terlihat canggih Mereka memiliki setiap fungsi Ada beberapa orang yang mulai menembak robot-robot itu Karena mereka berpikir bahwa robot-robot itu dapat membahayakan mereka Tapi sekarang masalahnya ada juga sistem pendeteksi di robot-robot itu Yang bisa menyakiti mereka Itu juga dapat mendeteksi benda logam apapun Dan jika manusia memiliki senjata Mereka juga dapat mendeteksinya Sekarang ketika manusia menyerang robot Maka robot juga menyerang mereka untuk mempertahankan diri Karena itu banyak manusia yang mati Seorang pria yang mati di dalamnya, putranya, datang di depan mereka Dia sedang memegang pisau di tangannya Sebuah robot mendeteksinya Dan itu membunuh anak laki-laki yang tidak bersalah itu Tapi itu tidak mempengaruhi reporter berita TV Dia baru saja diberi uang dari CEO perusahaan itu Untuk memutar iklannya Untuk mengagumi robotnya Jadi dia mengatakan bahwa adalah hal yang baik Bahwa robot-robot ini masuk akal untuk membelah diri Dan untuk mendeteksi hal-hal seperti logam Ini akan membantu kita Sekarang kita dapat melihat secara langsung Bahwa seluruh kota sedang hancur Karena robot-robot itu Dengan itu, reporter berita itu memberi tahu Bahwa CEO perusahaan ini yang telah membuat robot-robot itu Dia ingin mengirim robot ini ke kota atau negara lain juga Berarti robot-robot ini dan dengan itu dia juga menyukai dia Tapi kemudian kita melihat bahwa senator tempat ini menolaknya Sekarang pemandangan berubah menuju kantor polisi Kami melihat seorang detektif, Murfi Timnya mulai agresif dengannya Sebenarnya, masalahnya adalah bahwa suatu malam sebelum Murfi Dan temannya pergi menemui seorang pria Orang itu telah mencuri beberapa barang bukti Anehnya, barang bukti itu dicuri dari kantor polisi mereka Murfi ini mengetahui bahwa dia adalah orang dari departemennya Orang itu menipu mereka Namun di sisi lain, orang itu juga mengetahui bahwa Murfi dan rekannya adalah detektif Dan mereka banyak bertengkar Karena itu, rekan Murfi terluka Itu sebabnya penjahat itu juga lari dari sana Murfi tidak bisa menangkapnya Di sisi lain, CEO perusahaan sedang duduk khawatir Bahwa saya akan menyebarkan robot saya dengan biaya berapapun Mereka hanya memiliki masalah ini bahwa mereka tidak memiliki emosi Bahwa mereka tidak memiliki perasaan seperti manusia Jadi mengapa kita tidak mencampur manusia dan robot Kemudian mereka berdua akan memiliki emosi Dan itu akan terjadi seperti yang mereka inginkan CEO itu bertemu dengan dokter spesialnya Dia mengatakan bahwa kita menginginkan manusia yang bagian tubuhnya bisa diganti dengan robot Untuk ini, Anda harus membantu saya Pendamping Murfi bertemu dengan penjahat itu Dan dia mengatakan kepadanya bahwa Departemen Kepolisian sekarang ada di belakangnya Di sini kita mengetahui bahwa dialah orangnya Dia menipu semua orang di Departemen Dan dia bersama penjahat itu Orang itu berkata kepada penjahat Bahwa untuk ini kita harus memindahkan Murfi dari jalan kita Saya akan mendukung Anda Jadi mereka berencana untuk memperbaiki bom di mobil Murfi Dan saat dia akan datang ke mobilnya bom ini akan meledak Dia akan mati Di adegan berikutnya, kita melihat Murfi berada di rumahnya bersama istri dan putranya Dia memiliki keluarga yang menyenangkan Dan mereka saling mencintai Sementara itu, Murfi mendengar suara mobilnya dari luar Ketika dia pergi untuk memeriksanya, bom mobilnya meledak Karena itu kondisi Murfi semakin memburuk Dia terluka parah Semua bagian tubuhnya terluka Tangan, kaki, dan bahkan matanya semuanya rusak Ketika CEO itu mengetahuinya, dia segera berbicara dengan dokternya Dia adalah manusia itu Dialah yang akan terbukti baik bagi kita Kami tidak dapat menemukan manusia yang lebih baik dari dia dalam proyek kami Yang bisa kita ubah menjadi robot Jadi kita akan menyesuaikan bagian robot di tubuhnya Seperti ini, dia bisa tetap hidup Mereka menceritakan segalanya kepada istri Murfi Mereka membuatnya setuju Bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga suamimu tetap hidup Istri Murfi menangis terseduh-seduh Dan dia tidak ingin melihat suaminya dalam kondisi seperti ini Tapi dia tidak punya solusi lain Jadi sambil meletakkan batu di hatinya, dia hampir tidak mengizinkan ini Dia memberi mereka izin Kemudian kita melihat bahwa waktu tiga bulan telah berlalu Dokter sedang melakukan kerja keras pada tubuh Murfi Lalu akhirnya robot Murfi datang di depan kami Ketika dokter menyalakan robot Murfi Murfi tidak percaya dengan kondisinya Murfi berkata kepada dokter bahwa apa yang telah kalian lakukan dengan saya Kemudian dokter menceritakan semuanya Apakah Anda ingat bahwa Anda pergi dekat mobil Anda? Bom itu meledak Tidak ada yang tersisa baik-baik saja di tubuh Anda Itulah satu-satunya cara untuk membuatmu tetap hidup Kemudian Murfi mengatakan bahwa mati lebih baik dari ini Apakah ini hidup untuk tetap terhubung dengan mesin? Saat tubuh Murfi diperlihatkan dari dalam, terlihat aneh Berarti paru-parunya, kepalanya, dan hatinya baik-baik saja Tubuhnya yang lain hanyalah sebuah mesin Dokter membuatnya mengerti Kemudian Murfi mengerti Bahwa tidak ada solusi kecuali ini Dan dia menerima kenyataan ini Kemudian dia diberitahu bahwa Anda harus belajar bertarung Anda adalah seorang detektif sebelumnya Ini akan bermanfaat bagi Anda Hanya meningkatkan keterampilan menembak Anda Untuk ini, dia diberi banyak pelatihan Setelah itu, CEO mengatakan kepada semua orang Bahwa sekarang kami akan melakukan eksperimen nyata Kita akan melihat itu sampai sekarang apa yang telah dipelajari Murfi Mereka memanggil istrinya ke sana Kemudian Murfi dibawa ke tempat yang banyak terdapat droid lainnya Ini berarti ada banyak robot Sekarang pertarungan mereka dimulai Banyak droid menyerang Murfi Tapi Murfi sangat kuat dan dia memiliki banyak keterampilan Bahwa dia mengalahkan semua droid Saat melihat ini CEO menjadi senang Setelah operasi yang sukses ini Murfi diizinkan untuk pertama kalinya bertemu keluarganya Sekarang ketika untuk pertama kalinya Murfi datang di depan istri dan putranya Mereka sedih Karena Murfi tidak seperti dulu Tapi itu sudah cukup bagi mereka bahwa setidaknya Murfi masih hidup Dan dia bersama mereka Kemudian kita melihat bahwa sebuah acara telah diatur Dimana mereka akan memperkenalkan droid Murfi kepada semua orang Dan mereka harus memberi tahu semua bahwa betapa bagusnya robot itu Dia juga memiliki emosi Sama seperti manusia Semua orang mempertanyakan robot Murfi satu persatu Dia menjawab dengan baik dan membuat semua orang terkesan Tapi kemudian rekaman itu muncul di depan matanya Berarti rekaman ledakan mobilnya Melihatnya, pikirannya kehilangan kendali Dan dia merasa terluka Karena itu sistemnya menunjukkan kesalahan Dokter segera menghentikannya Sekarang para dokter membuat rencana untuk menghilangkan tingkat emosinya Artinya jika dia tidak memiliki perasaan Dia tidak akan terluka saat mengingat masa lalunya Dia tidak akan punya masalah Kemudian mereka melakukan hal yang sama Mereka mengambil emosi dan perasaannya dari tubuhnya Karena itu, sekarang dia telah berubah menjadi robot yang lengkap Ketika dia dibawa untuk demo, putranya melihatnya sambil tersenyum Tapi dia serius Dia tidak memberikan senyum apapun kepada putranya Dan setelah naik ke panggung dia mulai memindai semua orang Dia memindai semua orang dengan wajah serius Sementara itu, dia juga memindai penjahat Dia segera menembaknya Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang penjahat Kemudian dia dihargai Di sini akhirnya dia lulus dan diberi nama Robochop Berarti polisi robot Sekarang CEO dan dokter berencana bahwa kami akan mempertahankan Robochop ini Berarti sepatu bot murfi untuk pekerjaan kami Kami tidak akan membiarkan keluarganya tahu Bahwa dia tidak memiliki emosi Mereka menindas dia dan keluarganya saat melakukan ini Tapi mereka tidak peduli Mereka buruk Di sisi lain, kita melihat bahwa murfi berarti Robochop Dia mendeteksi semua penjahat saat menggunakan teknologinya Setelah mengumpulkan semua rekaman CCTV dan sambil melihat semuanya Dia mulai menembak para penjahat setelah mencari mereka Dan dalam beberapa hari kemudian semua penjahat dari kota itu terbunuh Kejahatan telah dihapus dari kota Melihatnya, orang-orang menjadi senang dengan murfi Mereka menjadikannya pahlawan mereka Murfi berarti Robochop melakukan semua ini pada sepedanya yang berat Dia pergi kemana-mana Suatu ketika dia lewat dari jalan Sementara istrinya datang di depannya Dia mengatakan kepadanya bahwa murfi putra kami merindukanmu Anda tidak pulang ke rumah selama beberapa hari Aku mengkhawatirkanmu Dia sangat khawatir di sana Tetapi ketika murfi mendeteksinya Dia tidak tahu bahwa dia khawatir Dia pergi dari sana sambil mengabaikannya Jelas, dia tidak punya emosi Hal ini sangat menyakiti istri murfi Tapi secara alami, dia adalah manusia Jadi dia mulai menangkap terkait dengan istri dan putranya Dan mulai bergabung Dia mengetahui bahwa dia telah berubah menjadi robot Dan sejak hari itu putranya dalam masalah Ketika dia mendeteksi wajahnya Dia menjadi tahu bahwa dia takut Dan juga khawatir Kemudian dia membawa gambaran tempat Di mana bom itu meledak di benaknya Dia mengetahui bahwa putranya juga menonton semua ini dari jendela terbalik Itu sebabnya dia takut Murfi pergi ke rumahnya Emosinya kembali Ketika dokter mengetahui hal ini Dia tidak dapat memahami bagaimana emosinya kembali Tapi sekarang api balas dendam membarai di hati murfi untuk penjahat itu Penjahat yang telah memperbaiki bom di mobilnya Dan putranya telah melihat ini dari jendela Dia pergi untuk menangkap penjahat itu Dalam perjalanannya Dia bertemu dengan teman yang membantu penjahat itu Dia melacaknya dan mengambil alamatnya Tapi penjahat itu sudah mengetahuinya Dia membuat senjatanya siap di sana Dia mematikan lampu Tapi murfi memiliki kemampuan khusus yang bisa dia lihat di malam hari Berarti dia memiliki penglihatan malam Mendapatkan kesempatan dari itu Dia masuk ke dalam sambil menghancurkan gudang mereka Dia mulai mendeteksi mereka saat menggunakan kemampuan penglihatan malamnya Dia menembak mereka satu per satu Tapi mereka juga menggunakan senjata mereka Karena itu, murfi juga terluka Tubuh robotnya juga rusak Tapi murfi masih kuat Dia akhirnya membunuh penjahat itu di sini Kemudian dia mengambil senjata mereka Dan mengambil sidik jari mereka dari mereka Setelah itu, dia mengetahui bahwa ada dua orang di kantor polisi Yang sidik jarinya ada di sana Berarti penipu yang mendukung penjahat itu Dia segera pergi ke kantor polisi Orang-orang itu berbicara semuanya Bahwa kita tidak berada di belakang ini Kami memiliki senior yang mengatakan untuk melakukan ini sambil menakutkan Murfi menjadi agresif setelah mendengar ini Bahwa dia memarahi saya hari itu dan dia bertanggung jawab untuk ini Jadi dia pergi untuk menembaknya Tetapi orang-orang yang hadir di sana menutupnya Sekarang perusahaan yang membuat droid memberitahu semua orang Bahwa ada kelemahan pada murfi Kita tidak bisa menyalakannya sebelum mencari solusi Sekarang CEO mengatakan kepada orang-orang perusahaannya Bahwa jika membuat murfi hidup Maka emosinya sudah kembali Dan jika semua emosinya kembali Cintanya pada keluarganya akan hidup kembali Dan dia akan pergi ke keluarganya yang jauh dari kita Ada satu solusi untuk itu Bahwa kita menutup dia untuk selalu Bunuh dia Dan kami akan mengatakan kepada orang-orang bahwa dia jatuh Maka semua orang akan memberi kita simpati Semua orang akan mendukung kita Bahwa kita telah kehilangan banyak uang setelah kehilangan ini CEO menyebarkan hal ini di mana-mana Sekarang semua orang menunjukkan simpati padanya Bahwa dia adalah robot yang baik Sekarang dalam simpati Dia diizinkan untuk mengirim droid dan robotnya ke negara lain Itu menguntungkan bagi CEO itu Dia sudah menginginkan ini CEO pada kenyataannya ingin menghapus steker murfi untuk menghabisinya selamanya Tetapi dokter khususnya mengetahuinya Sekarang kita mengetahui bahwa dia adalah seorang dokter yang baik hati Dia segera pergi ke robot murfi Dia segera mengaktifkannya dan menceritakan semuanya CEO itu akan melakukan ini denganmu Anda segera lari dari sini Murfi tidak mendengarkan apapun dan pergi dari sana sambil mengambil sepedanya Dia pergi ke tempat CEO perusahaan CEO itu juga mengetahui bahwa murfi datang ke arahnya CEO itu menempatkan droidnya di sekitar tempat itu Ini berarti robot yang akan bertarung dengan murfi Berikut adalah masuknya robot dari murfi Murfi artinya robot chop Dia masuk ke dalam gedung itu dengan sepedanya Tapi droid lain mulai menyerangnya Murfi tidak kalah dengan mereka Dia juga melawan balik dengan mereka Ada banyak droid dan mereka terus menyerangnya Karena itu, satu tangan murfi rusak Di sini teman murfi tiba Dia menyelamatkan hidup murfi Saat datang di depan robot lain Droid itu tidak menyakiti manusia sampai manusia menyakiti mereka Dia menghentikan mereka Sementara itu, pendamping CEO tiba di sana Dia memiliki gelang di tangannya karena dia dapat mengontrol droid ini berarti robot chop Karena kontrol ini, murfi berarti robot chop tidak bisa menembaknya Dia tidak bisa menyerangnya Tapi kemudian teman murfi datang dan menembak pria itu Dan dia menyelamatkan nyawa murfi Kalau tidak, pria itu bisa segera mematikan murfi Kemudian murfi mendeteksi bahwa di mana CEO itu Dia datang untuk mengetahui bahwa dia berada di atap gedung itu Dia segera pergi ke sana untuk menyerangnya Tetapi dia mengetahui bahwa CEO juga memiliki gelang itu di lengannya Karena itu, robot chop berarti murfi tidak bisa menyakitinya Murfi mengumpulkan semua emosinya dan setelah mengumpulkan dia akan menembaknya Tetapi sistemnya tidak mengizinkannya untuk ini Dia menabrak Sistemnya dimatikan Tetapi selama ini, CEO mengatakan bahwa saya akan menembak keluarga Anda Dia melakukan ini sehingga dia akan terluka dan akan segera jatuh Tapi dari sini murfi mendapat keuntungan Emosi terbangun dalam dirinya Dia buru-buru merebot sistemnya Lalu dia menembak CEO itu Tapi CEO itu juga menembaknya Karena itu, tubuhnya rusak Dia jatuh, keluarganya datang kepadanya saat berlari Kemudian dibawa ke dokter Dokter khusus itu Dia menyiapkan setelan robot baru untuknya Dan ketika dia baik-baik saja Istri dan putranya datang kepadanya Mereka mengatakan kepadanya bahwa sekarang kami akan selalu tinggal bersamamu Kami tidak akan meninggalkan Anda sendirian Anda adalah hidup kami Kami bangga dengan Anda Sekarang jika kita berbicara tentang pengiriman robot ke negara lain Jadi melihat segala sesuatu yang pemerintah tidak mengizinkan untuk ini Karena droid terbukti berbahaya Film ini juga berakhir di sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton